Al-Fatihah Yang mana pada ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala Mencelah orang-orang yang menyeru kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Menyeru yang tidak bisa memberikan manfaat Yang tidak bisa menolak bahaya dari mereka Dan dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Ada empat kelemahan dan empat hal yang membuat orang yang disembah Orang yang diseru atau apapun yang diseru selain Allah tersebut Mereka tersebut tidak akan bisa memberikan manfaat Tidak akan bisa menjawab permintaan-permintaan dan permohonan orang yang menyeru mereka Yang pertama Allah katakan Mereka itu tidak bisa menciptakan Orang yang engkau seru atau apapun yang mereka seru Selain Allah mereka itu tidak bisa menciptakan Karena yang bisa menciptakan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini kelemahan pertama Kemudian kelemahan kedua Sedangkan mereka itu diciptakan Berarti derjat dan posisi orang-orang yang menyeru Orang-orang yang menjadikan mereka sebagai tandingan bagi Allah Itu sama Mereka itu sama-sama makhluk Allah Mereka yang diseru itu tidak bisa menciptakan Mereka juga makhluk Kemudian yang ketiga Allah katakan Kelemahan yang ketiga adalah Mereka yang diseru Mereka yang diminta Pertolongannya Selain Allah subhanahu wa ta'ala Mereka tidak bisa menolong Mereka tidak bisa membantu Mereka tidak bisa mengijabah Mengabulkan permintaan orang-orang yang menyeru mereka Kemudian kelemahan yang keempat Wa la nasra anfusihim Jangankan untuk Memberikan Hajat orang-orang yang meminta kepada mereka Hajat mereka saja tidak bisa mereka lakukan Hajat mereka saja tidak bisa mereka penuhi Mara bahaya yang akan menimpa mereka saja mereka tidak bisa Tidak sanggup untuk menolaknya Manfaat yang mereka inginkan tidak dapat mereka lakukan Kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Maka apabila demikian kondisinya Yang diseru itu adalah Adalah makhluk Tidak bisa menciptakan Tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka Bahkan diri mereka pun tak bisa mereka tolong Nah kalau seandainya kondisinya mereka sudah memiliki empat kelemahan Seperti ini yang Allah jelaskan Bagaimana bisa bagi orang yang memiliki akal sehat Yang memiliki pemikiran yang tepat Akal salim Menyeru Orang-orang atau Orang-orang yang seperti ini Kemudian mereka tidak menyeru Dan tidak meminta kepada Allah Bagaimana mungkin orang yang Memiliki akal sehat Masih saja Mengharap Masih saja menghadap Masih saja mengangkat tangan Untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian mereka tidak Tidak Menghiraukan Dan tidak Menyeru Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga Mengatakan dalam Al-Quran Orang-orang yang Engkau seru selain Allah Mereka tersebut tidak bisa memberikan Manfaat dan tidak bisa menolak Bahaya darimu Walaupun Sebesar Setipis Kulit ari-ari pada biji kurma Kemudian Allah jelaskan Mereka tidak akan mendengarkan seruan kalian Karena Sebagaimana kita katakan Pemersayang dimuliakan Allah Yang diseru itu biasanya adalah Orang-orang yang sudah meninggal Para nabi yang sudah meninggal Wali-wali yang dianggap Soleh Ataupun kiai-kia yang sudah meninggal Ini yang biasanya diseru Ya di kuburan mereka Diminta Wahai wali fulan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ini yang biasanya Syekh Badawi Ini biasanya yang mereka seru Orang-orang yang melakukan kesyirikan tadi Kata Allah Intadu'uhum Kalau engkau menyeru Wali-wali Nabi yang telah kita sebutkan tadi La yasma'u du'a'akum Mereka itu tidak akan mendengarkan seruan kalian Ketika kalian minta Tolonglah jauhkan dari kami bahaya Tolonglah kami Berikan kami keturunan Tolong lancarkan rezeki kami Tolong jauhkan kami dari musibah Dari balah Kata Allah La yasma'u du'a'akum Mereka tidak akan mendengarkan Seruan dan hajat kalian tersebut Walau sami'u Ya Okelah Kalau seandainya kita katakan Walau sami'u Walau sami'u Mastajabulakum Kalau toh pun mereka mendengar Mastajabulakum Mereka tidak akan bisa mengijabah permintaan kalian Mereka tidak akan bisa mengkabulkan hajat kalian tersebut Karena sudah kita sebutkan tadi Mereka itu makhluk Mereka juga tidak bisa menciptakan Mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri Apalagi menolong orang lain Dalam hasalah hal-hal yang telah kita sebutkan tadi Mereka saja belum tentu selamat Wali-wali Wali-wali yang mereka anggap soleh Justru mereka tersebut membutuhkan pertolongan kita Membutuhkan doa dari kita Bukan kita yang meminta tolong Bukan kita yang menyeru kepadanya Kemudian Allah katakan Wa yawmal kiamati yakfuru nabi syirkikum Kemudian nanti pada hari kiamat Orang-orang yang engkau seru selain Allah Yakfuru nabi syirkikum Akan mengingkari perbuatan syirik yang kalian lakukan Perbuatan syirik Menyeru kepada selain Allah yang kalian lakukan Akan mereka ingkari Wa la yunabbi'uka mitlu khabir Dan tidak ada yang memberikan pengetahuan kepadamu Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan kepada kita Burhan-burhan seperti ini Bukti-bukti nyata seperti ini Agar kita memikirkan dengan akal sehat kita Kalau kita sudah mengetahui demikian keadaannya Orang-orang yang diseru Selain Allah subhanahu wa ta'ala Tidak bisa memberikan manfaat Dan mereka tidak mendengar Kalaupun toh mendengar Mereka tidak akan sanggup mengabulkan Kenapa masih ada Orang yang menyuruh kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa masih ada Orang yang meminta Hajat-hajatnya Yang meminta Dijauhkan dari mara bahaya Agar tidak menimpa mereka kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah bentuk kejahiliaan Maka orang-orang yang melakukan perbuatan syirik adalah pada hakikatnya Adalah orang-orang yang tidak menggunakan akal sehatnya dengan baik Mereka ini sudah mengetahui dan sudah betul-betul yakin bahwasannya yang diseru itu tidak bisa memberikan manfaat Tapi mengapa masih mereka lakukan Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman jahiliyah Dalam kitab Ad-Dalail yang ditulis oleh Abu Nu'aym al-Asfahani Begitu juga dalam kitab Ad-Dalail yang ditulis oleh Imam Bayhaki Mereka menyebutkan bahwasannya Di zaman Rasulullah subhanahu wa ta'ala Ada seorang Yang dahulunya Yang dahulunya dia tersebut adalah salah seorang penyembah berhala Meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Namanya Amruh bin Jamuh Akan tetapi setelah itu beliau masuk Islam Dan menjadi sahabat Rasulullah subhanahu wa ta'ala Dia memiliki patung yang terbuat dari kayu Yang dia buat yang diberi nama Manat Yang dia letakkan di rumahnya Patung ini Dia minta hajatnya kepadanya Dia tersebut menyeru Meminta kepada patung ini Padahal patung itu terbuat dari kayu Kemudian Ketika anaknya masuk Anaknya masuk Islam Namanya Mu'ad Kemudian ada juga temannya sahabatnya Mu'ad bin Jabal Sahabat Rasulullah subhanahu wa ta'ala Ketika mereka masuk Islam Apa yang mereka lakukan? Mereka sengaja masuk ke tempat ibadahnya Amruh bin Jamuh Kemudian mereka mengambil Ya pada malam hari Mengambil patung tadi yang terbuat dari kayu Kemudian mereka meletakkan patung tersebut Mereka campakkan ke dalam sumur Mereka buang ke dalam sumur Dengan keadaan kepalanya tertelungkup Kemudian Ya dicari-dicari oleh Amruh bin Jamuh pada pagi harinya Ya akhirnya ditemukan patung tersebut Ya sudah tertelungkup di dalam sumur Dan ini coba kita pikirkan Bagaimana mungkin Bisa Yang dia untuk membela dirinya saja Dia tidak bisa Kalau seandainya betul-betul dia Bisa memberikan manfaat Kepada orang yang menyuruh kepadanya Tentunya dia tidak akan bisa diganggu oleh Dua orang anak muda tadi Dia tidak akan bisa dimasukkan ke dalam sumur Dia akan bisa membela diri Ya dan itu berulang sampai tiga kali Sampai tiga kali Sehingga terakhir sekali Ya Amruh bin Jamuh ini Sebelum dia taubat dan sebelum masuk Islam Meletakkan pedang Ya menggantungkan pedang di leher Patung yang terbuat dari kayu tadi Dan dia katakan Kalau seandainya Ya seandainya dia Bisa membela diri Setelah diberikan pedang ini Maka Ya dia akan terus untuk beribadah Tetapi kenyataannya apa Tidak bisa membela diri Diangkat oleh dua anak muda tadi Muad dan Muad bin Jabal Kemudian diikat dengan Bangkai seekor anjing Kemudian dimasukkan ke dalam sumur Setelah itu Setelah melihat keadaan seperti itu Baru dia sadar Ternyata apa yang dia lakukan selama ini Apa yang dia seru selama ini Apa yang dia mohon kepadanya Pagi dan sore Siang dan malam Dia minta kepadanya Ternyata Sedikit pun Jangankan untuk memberikan Manfaat Ya memberikan Mengabulkan permintaan-permintaannya Untuk Ya menolak Barah bahaya dari diri sendiri pun Dia tidak bisa Maka ketika itu Allah berikan hidayah kepadanya Kemudian dia Masuk Islam Dan ikut dengan Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah S.A.W Oleh karena itu Ya Orang yang bertauhid kepada Allah S.W.T Akan memiliki kekuatan hati yang kuat Karena dia bersandar kepada Allah Al-Qawi Kepada Allah yang maha kuat Dan maha Qadir ala kulli syaih Maha kuasa atas segala sesuatu Sedangkan orang yang melakukan kesyirikan Mereka bersandar kepada makhluk yang lemah Makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat Kecuali dengan izin Allah S.W.T Dan mereka ketika diseru diminta kepada mereka Hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi Mereka tidak akan sanggup Untuk La yastati'una lahum nasra Tidak bisa menolong Tidak bisa mengabulkan hajat-hajat dan permintaan tadi Maka marilah kita Kuatkan hati kita Dengan hanya bersandar Dengan hanya menyeru kepada Allah Allah S.W.T Semoga Allah menguatkan Tauhid dalam hati kita Sehingga kita sedikit pun tidak ada Mengarah, tidak tergoyah Dan tidak menoleh Kepada selain Allah S.W.T Karena itu bentuk kemurnian tauhid Kepada Allah S.W.T Jangan kemana-mana akan kita lanjutkan Setelah pesan-pesan yang berikut ini Masya Allah semakin dalam kajian kita Pada kesempatan kali ini Bersama Ustaz Ali Masnur L.C Ya, sahurul muslim yang limikan Allah S.W.T Kami informasikan kembali Bagaimana Anda semua Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami Maka Anda dapat mengirimkan pesan singkat Anda Atau pertanyaan-pertanyaan Anda Mengenai tema kita Pada kesempatan kali ini Ya, sahurul muslim yang limikan Allah S.W.T Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini Pada kesempatan kali ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!